Intro 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 Oke, jadi kita Ya, apa sih malam-lamam ke rumah? Intro Intro Ya, ada pocong lagi baik oleh temen Oh, ya Tuhan! Oke, yang ini lupa saya Hahaha Aha, oke ada tempat sembunyi Ya Tuhan! Intro 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 Siapa mereka, teman-teman? Saya tak kenal Hahaha Hahaha Alah Oke, kembali kita mencoba game Sudap Polo Raving G Kali ini ada bidet terbaru, teman-teman Di mana nih akan melanjutkan kisah Sundel Bolong yang joget kemarin itu, teman-teman Ingatkan Hahaha Jadi langsung saja, kita coba game Sudap Polo Raving G Eh, sama chapter selek tuh Oh, chapter 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 Oke, chapter 1 dulu Let's go, teman-teman Halo? Halo, bro Kita gak akan ketauan, kan? Hei-hei, tenang saja Kita gak perlu ketauan Tapi, bro, mereka pasti mengira dia matikan aku diri Hmm, okelah kalau begitu Besok, gue ke rumah lo Oke Alec Alec Waaaah Kurang asem Ini bang suaranya Hahaha 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 Labirint Kocong Ooooo Halil Woos Hahaha Hahaha E.B.D.D.D.D.Dита hahaha Santai aja, gak akan ketahuan Oke lah kalau begitu Besok, gue ke rumah lo Oke Suara kayak tangis Oke teman-teman, cek 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 dulu Oke langsung aja teman-teman Tampaknya kita nih sebuah Sebuah seorang developer game Labirin kocong developer dari Lazy South Studio ini Dimana dia telah melakukan Percobaan, bukan percobaan Telah melakukan Dia menguat alibi Seakan-akan perempuannya Tinggal karena bundi Ini pejahat Oke, buka aja teman-teman Kita buka Eh, oke naik Eh, oke, oke Oh langsung keluar handphone Ini pasti suara perempuan Yang kita Dorong masuk ke jurang Dia pasti gendayang Dia-jah cunder bolong Perutnya bolong Halo Oh, iya teman-teman Ah, ini foto-fotonya Nangisnya kurang menjiwai teman-teman Tapi kita sudah langsung saja lah teman-teman Apain kita ngecek-ngecek Kita disuruhnya Ngecek-ngecek juga kagak Suruh ke sini Oh, di kamar mandi Tidak ada di sini Siap teman-teman Tiga Siapa tau dia lagi beol ya Dua Satu Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Ih, tidak pernah dicuci itu Tidak pernah diciram Eh, tinggal Eh, saja Lah, pakai kisuh Langsung pergi ke kamar Kusuh itu pasti Oke, balik ke kamar katanya Lensok Oke Aha Tutup Tutup kamarnya Lagi pocongnya masuk Eh, pocong Mudah bolong masuk Enggak, bisa tutup Oke, jadi Ya, apa sih Malam-lamam ke rumah Pasti setannya Pasti setannya ini Bisa lihat dari samping pun Tidak Oke, ada Tiga Dua Satu Ada orang Keluar kau, Sundel Tidak takut Keluar Wai Tantang kita dia Hah Nantang kita dia Sini kau, Sundel Aduh, apa lagi sih Nangis lagi dia, teman Haneh, haneh, haneh Sini kau Sundel Jika permandikan lagi dia, teman Oke, let's go, teman Ini dos indominya Kayaknya gede banget ya Haa Bo, 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 bo Masuk kamar Keluar kamar Keluar kamar Keluar kamar Masuk kamar Bulak balik Keluar belakang Ya ampun Sundernya seram Ah sial Aku dimana Awal mulanya Awal mulanya Handman ku tadi mana Handphone nya mana Ah sial Masuk lagi dari sini Nadanya kayak gitu banget Oke Kita Dulu pertama kali Kita coba main Sundern Bolong Busu Kita langsung mulai di ruangan ini Dan ternyata ada kisahnya Oke nice kunci Buka Keren juga animasinya Kayak puter beneran gitu Disini pasti bakal ada Oh Kita bisa cek-cek kayak gini juga sekarang Kalau kemarin perasaan gak ada Yang kayak gini Aha Oh siapa nih Yumau Yumchannel Shotgunner Can Zul Driven Oh ini channel-channel yang Memainkan Sundern Bolong Revenge Nah datanglah ke channel mereka ya Siapa tau seru Dan jangan lupa subscribe Let's go Halo permisi Ah bener temen Ini mirip banget Sama kayak yang Sundern Bolong Yang dulu kali Kita pernah main Jadi kita cepat saja Ini Ini gak bisa dibuka Oke lanjut ke bawah Waaah Buset ya Tuhan Astagfirullah Ya Tuhan Apa itu Oh itu lampu Pikir pocong Kalian disini kayak pocong ya Oke Lampu ini temen Jatuh kalau gak salah Ah bener kan Oke buka Oke aman temen Jadi Sundern Bolongnya ini Membawa kita ke Oh Tunder Penetrator Koon Gaming Gas TV Sandi Firenza Wih Pacipau Wih mantap temen Developernya rajin juga ya Masukin semua nama-namanya ya Sama Muka-mukanya Oke lanjut Let's go Let's go Gelap temen Gelap Ini centernya kok dimatiin Malah gelap Oke baju 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 Oke Buka ini Ini Oke batu temen Masuk kesini 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 Padahal saya sudah tahu Terima kasih ketangkap ya Kacau Itu mirip seperti Ini temen Oh continue What's at Eh gak bisa Oke Kita balik lagi kesini temen temen Langsung saja Kabur 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 Buka pintu Nah batu temen Oke 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 Sini kesini Kesini Sepuji sini Sepuji sini Oke yang sini yang bisa Tutup tutup Oke nice Tentemen Sudah golongnya Tentemen Goyang-goyang kepalanya Oke Del Del Ya sudah pasti Saya bakal mati Del Semua orang pasti akan mati Aduh Kamu ini Londel Londel Ya Sundel Sundel Pangilnya Del ya Cantik juga ya Kayaknya Del ya Oke Ini mirip seperti Home sweet home Jadi scene nya Seperti itu Oke ada teks Baca Ketika itu Sedang bermain game Di komputer Oh ketika itu Aku sedang bermain game Di komputer Tidak lama aku Tiba-tiba mencium Aroma bau melati Di kamarku Lalu aku mencoba Keluar dan mengecek Siapa tau ada yang Memakai parfum Atau wangian Setelah aku cek Keluar kamar Dan tidak ada bau apapun Aku cek Di ruang tamu Juga tidak ada bau apapun Aku cek Semua ruangan Dan ternyata Tidak ada bau apapun Aku cek Semua Sorry kap Kebetulan Di samping rumahku Dekat dengan kuburan Kata orang yang Jika tercium Bau melati Biasanya ada Makhluk yang datang Seperti kuntil anak Kuntil anak Setelah aku cek Keseluruh ruangan Aku pun cek Ke kamar saudaraku Dan bertanya Apa kau Mencium bau melati Dan dia menjawab Aku tidak mencium Bau apapun Setelah itu Aku mengajak Saudaraku Untuk mengecek Kamarku Dan ternyata Hanya kamarku saja Yang bau melati Karena kejadian itu Aku langsung memutuskan Untuk berhenti Bermain game Dan langsung tidur Ketika aku mau tidur Bau melati itu pun Masih ada Sampai aku tertidur Setelah kejadian semalam Keesokan harinya Tiba-tiba Salah satu warga Di desaku Ada yang meninggal Aku pun berasumsi Apakah karena Kejadian semalam Apakah itu Pertanda Aku pun mencoba Berpikir positif Mungkin takdir Dari Tuhan Astagfirullah Oke teman Jadi Jadi kisah yang di teks itu Apa hubungannya Dengan kita Tau lah teman Oke lanjut ya teman Bajar Tikus teman Tikus curut Nggak usah takut Oh ini bisa Ini kayaknya ada Item Oke ini baca lagi Posisi melati-melati Tadi teman Ketika itu Kampusku sedang mengadakan Sebuah pentas seni Dan acara tersebut Ada di lantai satu Kebetulan aku ada Di lantai empat Dan aku sedang menuju Ke lantai satu Untuk menyaksikan pentas seni tersebut Ketika aku dalam perjalanan Menuju lantai satu Aku melewati Sebuah ruangan A Di mana ruangan tersebut Terkunci Dan di dalamnya Ada sebuah proyektor Ketika aku mendekati Ruangan A tersebut Aku melihat proyektor tersebut Hidup sendiri Tetapi dalam keadaan mati Hidup atau berkelip-kelip Dalam waktu tiga detik Setelah melihat kejadian itu Aku pun bergegas Lari menuju lantai satu Setelah sampai Aku pun bertanya kepada temanku Eh Di lantai empat Di ruangan A Ada yang sedang menggunakan proyektor Tidak Lalu temanku heran Lalu menjawab Menggunakan proyektor Ruangan itu Di kunci Jadi tidak ada siapapun Yang bisa masuk Aku pun Terkejut Bagaimana mungkin Proyektornya hidup sendiri Lalu siapa yang Menghidupkan proyektor tersebut Temanku menjawab Di ruangan A Memang angker tempatnya Dan banyak cerita horor Di tempat itu Hantu proyektor Siluman proyektor Lebih tepatnya Oke Ambil teman Cuter Nah ini nanti bisa sembunyi disini Kita buka ya Persiapan Oh mantap Buka 1-2-3 1-2-3 Saya sudah tahu Lang ning ning Lang ning Nang ning Nang ning Nang Tidak bisa keluar dari sini Sampai tidak bisa keluar dari sini Siapa kata Habis itu kan saya Buka Iya iya Maksudnya Ruangan gedung ini teman Bukan lemari ini Oke let's go teman Jangan sampai ketangkap teman Ketangkap mati Ngulang lagi dari awal Di mana Oh Robo teman Walaupun saya tadi Mau lihat ke belakang Hehehe Oke Jangan kaget Sudah tahu Soalnya saya Hahaha Saya ini adalah Saya ini punya Indra ke-6 Uh Seram juga yang itu Hehehe Oke Sebenarnya harus mengedap-edap Uh Jangan Tuhan Ya Ya Tuhan Gak bisa Ih dodol dia Gak lihat Hahaha Oke ini teman Bawa bawang teman Kamar ini teman Tutup dulu Ya gak bisa tutup pula Setannya masuk lagi Kita lagi menikmati Bebauan bawang ini Hahaha Lihat teman-teman Aduh Ini kalau teman-teman Tahu semua Karakter disini Fix Pasti kelek Teman-teman Bau bawang Hahaha Ada bantal Wibu juga teman Ya Tuhan Astaga Tuhan 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 Saya sudah tahu Bawa wibu Bawa wibu Tuhan Ini wibu yang Jadi setan penasaran Jadi walaupun dia Jadi pocong Dia teriakannya Teriakan wibu Tuhan Bawa Oke Oh Kayak mirip banget Ini mirip banget Seperti home suite Oh my god Gede banget suaranya Oh my god Ya Tuhan Gede banget Harus mencari alat Untuk membukanya Oh my god Oh my god Oh my god Ada mbak kunti Kanan Eh mbak kunti Mbak Mbak sundel Oke dia kesana Oh my god Gede banget Tutup 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 Oke apa pula nih Aduh cerita story Yang horor yang Tak jelas lagi Alam Hahaha Gak apa-apa Kita baca dulu ya Kita itu Ketika itu di kampus Aku sedang ada acara Jam 12 malam Acaranya sudah selesai Kutugaskan untuk Mengambilkan barang-barang Ke lantai 8 Lalu aku menekan lift Untuk menuju ke lantai 8 Disitu aku menekan Tombol lantai 8 Dan lift mulai naik Dan ke atas Tiba-tiba liftnya berhenti Terbuka di lantai 6 Aku pun heran Bukannya aku menekan Tombol lift nomor 8 Disitu aku berpikir Apa ada orang yang Sengaja menekan Tombol lift nomor 6 Tetapi disini Tidak ada siapa-siapun Aku pun menekan Kembali tombol lift 8 Dan mulai naik kembali Setelah sampai lantai 8 Aku pun mulai Membalikan barang tersebut Dan kembali ke lift Disaat itu aku melihat Liftnya datang Dari lantai 10 Padahal di lantai 10 Tidak ada apapun Uh seram ini temen Dan di lantai 10 Tersedia tombol untuk lift Jika ingin ke lantai 10 Itu pun harus menekan Tombol dari liftnya Disitu aku heran Siapa yang memakai lift Di lantai 10 Ketika liftnya sampai Di lantai 8 Dan liftnya terbuka Di dalamnya tidak ada siapapun Setelah itu Aku pun bergegas Kembali ke lantai dasar Sesampainya di lantai dasar Aku sempat Menengok ke atas Lantai 10 Aku melihat Sekeblat Sekelebat Bayangan hitam besar Dari lantai atas Dan aku tidak tahu Itu bayangan apa Wow Serem juga ya Iya Akan mati Kiri Kita ke sini Buset Ini bau Bau Tidak tahu Kipop ini bau apa Bau parfum Ini tidak ada foto saya Di sini Tidak keren Oke Oke Nice Dapet Let's go Kita balik lagi Oke Aman 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 Tundel bolongnya Dodol Dia ngunci diri disana Ini Oke Oh ini Dia kebuka satu Ya Ya Tuhan Dia keluar Aduh lama pula Aduh Ya Tuhan Aduh Dekat suaranya Ya Tuhan Ya Ya Alam Ih Ngeselin banget Tumpah Oke Iya Tuhan Oke Aaaaa Ya Tuhan Oh my God Oh my God Oh my God Dia gak bisa lewatkan Dia gak bisa lewatkan Oke Untung Tunda bolongnya Gak bisa jongkok Oke ini ke Aha Keruangan lagi Ada cerita lagi Tidak temen Oke Ini cerita dari temanku Yang sedikit konyol Dan aneh Saat dia buang air besar Di toilet kampus Ceritanya seperti ini Temanku kebetulan Berada di kampus Yang sama denganku Ketika itu Temanku ada di lantai tiga Dan dia sedang merasa Sakit perut Dia bergegas Ke toilet Untuk buang air besar Saat dia buang air besar Dia merasa aman-aman saja Gak enak banget loh Sumpah Kalau lagi beol Ada setan Waduh Dia tidak bisa merasa Mengalami hal aneh Apapun saat dia buang air besar Setelah dia selesai Bawa air besar Dia pun keadaan toilet tersebut Saat itulah Kejadian konyol Dan aneh pun terjadi Tiba-tiba dia berada Di lantai delapan Dia tidak menyadari Kalau dirinya telah pindah Ke ruangan Atau pindah Lantai dari lantai tiga Ke lantai lapan Dia benar-benar Tidak menyadari Kalau dia telah dipindahkan Dan teleport oleh makhluk halus Saat dia sedang Buang air besar di toilet Dia pun heran Kok bisa aku buang air besar Di toilet lantai tiga Tiba-tiba aku berubah Di lantai delapan Setelah kejadian itu Dia tidak lagi menggunakan Tentang toilet lantai tiga tersebut Demikianlah cerita dari temanku Memang sedikit konyol Tetapi itu sepertinya Yang dialami Ini kayaknya kisah nyata Mungkin ya Dari developernya ya Wah kalau ada yang beneran Kayak gitu serem sih Oke aman kah sini? Oke aman Bentar-bentar-bentar Ini ada lemari tempat sembunyi gak? Oke gak ada ya Kalau ada berarti kita aman Aduh Aha oke ada tempat sembunyi Oh ya Tuhan Ya ya Tuhan Ya 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 Auuu 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 Tutup Oh my god Hampir sumpah Pengen cari aman Malah kita Oh my god ditutup teman Oke 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 Kita kabur kamu Pengen cari aman Malah kita mau pocong Ih oke bisa buka Oke guys bisa 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 Let's go let's go Ya buntu Kok buntu Oh kesini kesini Oke oke Buka dulu ini Oh my god No 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 Auuu Oke sebenarnya agak dodol loh teman Hahaha Tenang saja Udah akan tau Oh Iya ya ya Bener 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 Dia masuk pintu sana teman teman Ah dia ngebukain pintunya Kalau sebelumnya kita gak bisa masuk teman teman Oke Oke ini main endapan teman teman Oke sundelnya disana Tajem juga matanya Buset Oke oke balik 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 Iya haha Iya saya teri teman Dia gak tau teman teman Hahaha Aduh Sundel sundel Oke Ih fotonya Oke 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 nah ini ini Kita cari Take take Hah akhirnya dapet Oke Nud tadi gak usah dibaca lah teman Dibuatnya kita Mati Hahaha Oke buka 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 Gak nyaman Oke samping kita aja Kau akan mati Oke kebun Tada Aaaa Hahaha Halo kunti Halo Hehehe Kunti salah Sundel Oke Pakai 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 Ceket Oke Go 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 kabur 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 Go 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 Wuh Oke nice Aaaa Aaaa Oke kabur 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 Oke disini teman Oh my god Oke 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 Go cek oke nice Mudah nih teman Duk-duk-duk Oke Wuh Aaaa mudah Duk-duk-duk Aku rangsang Aaaa Oke kabur teman Let's go 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 Ea Go cek satu Oke go cek dua Let's go let's go let's go Oke oke iya go cek tiga Let's go let's go let's go let's go Aduh go cek empat Alamak Ya 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 ini 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 Buat kita ketangkap Ini 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 Oke gak ketangkap Yeay Hahaha Mudah loh Sebenarnya mudah Tapi aneh kita ketangkap ya tadi ya Nah disini kita Sudah tamat Kalau kemarin nih teman Kemarin tamat Terus ada yang Si Sundalbolem ini joget Kalau gak salah Ini ada kelanjutannya Teman Oke Kalau begitu Halo Oh Oh banyak juga yang mainnya Devo Sidik Nual Extreme Van Hafizim Muzil Balik Topless Fobia Wow Oke No entry Dilarang masuk Waduh Apakah kamu yakin Untuk masuk Jangan salahkan kami Kalau ada apa-apa Ini semua hanya Untuk hiburan Let's go Kita pemberani teman Yes Siapa mereka teman Saya tak kenal Hahaha Aduh Beneran tuh teman Gak kenal Astaga Sobhole Sabun berlubang Tidak teman Astaga Buset dah Oke Lanjut Tidak teman Let's go Ke bawah Ini kayak kampus Sundel bolongnya Kesana Tidak teman Oke Aduh Oke Kita Masuk Oh 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 Buset Pocong Rasa Tidak teman Pocong Rasa Tidak teman Oke LW Story Billy Samuel Speeder Arrow Channel Jayato DG Mas Lai YT Wah Banyak Banget ya Youtubernya Selamat Berjuang Agar Semoga Rame Semua channelnya Amin Oke No 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 Oke 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 Masuk Untung Kesin Beneran loh Ini mirip Home Sweet Home Ada raksasa Kalau di Home Sweet Home Kalau gak salah Kita lewat Teras sekolah Kayak gitu Terus ada raksasa Mirip 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 Mungkin terinspirasi ya Oke Ini kita Oh Oke Bawa ini lagi Ambil Oke Mantap Terus Buka Betul Kita harus Beneran listriknya Terlebih dahulu Ini warung Oh Ini kantin Waduh Ya Tuhan Ya ampun Ya Tuhan Gede banget Sumpah pocongnya Astaga Kaget aku sumpah Gede banget Sumpah Tuhan Oh ini kuncinya Oke Thank you Pocong Oke ini Berarti bisa dibuka Oke Kunci ini Untuk pindu sini Gati temen Lampu merah Ini biasanya ada Nah Banyak kan Saya kata Ada Neng Sundel Neng Sundel Dimana Kamu Sundel Disini Tempat Sembunyi Let's go Oke Kita harus mengendap lagi Temen Mana ya Wah jalannya lumayan Susah Ya Tuhan Ya Tuhan Ya ampun Oke Kita Lari-lari Saja Ayo Ayo Kejar saya Kalau bisa Aaaa Aduh Nyasar aku Sumpah Oke continue Ya Tuhan Aaaa Oke Kabur-kabur 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 Aduh Duduh main acara Nge-lag pula Alamak Oke Oke Power Ranger Ya Kita ke jebak Salah jalan Aaaa Ya Tuhan Hahaha Sori 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 Aaaa Alamak Nah BКак Balit oke 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 nice 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 go 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 alhamdulillah oke nice balik lagi kita teman oke ya mantap masukkan jeklek oke jeklek hancur meledak terbakar semua oke sudah tinggal naik lift lagi eh naik lift lagi balik ke lift sana teman oke oke harusnya bisa harusnya bisa oke nice nice oke tutup oke ke lantai berapa nih lantai 100 gak tau teman ini mirip seperti cerita tadi teman di lampu ini kemana nih oke teman teman untuk game sundal bolong refegenya sampai disini dulu teman teman sudah lama sekali saya main jadi sampai disini dulu next kita lanjutkan teman teman karena ini kayaknya chapter ketiga atau keberapa ya nanti kita habiskan sampai ke chapter 5 di episode berikutnya teman ya mudah-mudahan kasus ini terungkap teman teman si pem pendorong perempuan masuk ke jurang teman teman si sambu oke teman teman terima kasih rupiah oke klik like komen subscribe sampai jumpa teman di next berikutnya bye bye tada tada